Intro Dari cowok-cowok kece tadi ya Sekarang saya mau undang seorang cewek kece, ibu-ibu muda Yang ini bisnis fashionnya keren banget berkembangnya Dari cuma punya satu, dua, tiga Sekarang kalau gak salah sudah ada enam cabang butiknya Ada April Jasmine disini Ini desain sendiri? Iya Si, kece banget, apa kabar? Sehat? Baik, sehat Sehat? Sehat alhamdulillah Cantik banget ibu-ibu muda ini, silahkan duduk Terima kasih Ini desain sendiri? Iya, betul Jadi semua yang ada di butik itu desain sendiri? Iya Oh iya? Keren banget, jadi setiap hari Selain kosongnya juga sibuk gambar atau apa Atau discuss sama ininya Gimana sih proses kreatifnya tuh? Biasanya prosesnya itu Kalau ide itu kan kadang-kadang datang Terus udah gitu kalau gak di Gak langsung di pindahin ke kertas gitu Biasanya lupa Jadi kalau lagi ada ide yaudah Itu bisa satu sampai tiga baju Misalkan udah, udah stop dulu nih Terus nanti aku konsultasi nih sama si tukang cuttingnya gitu Nanti tolong dibuatin baju seperti ini Dia udah ngerti, dia bikin sampel lah Dia bikin sampel kurang lebih Dua hari nanti dia antar ke aku yang seperti ini Enggak, nah itu biasanya juga aku cobain dulu Cobain, enak kayak gimana kurangnya Terus apa yang harus diperbaiki lagi Nanti dibalikin ke dia Kalau sudah oke baru kita jalan produksi Oh gitu, jadi nyoba sendiri juga Enggak cuma sekedar Oke bagus, langsung bagus ini Ya karena penting juga ya Memang harus nyaman juga ya Harus nyaman Jadi bener gak tadi aku bilang sekarang Sudah ada enam cabangnya Butiknya namanya April Jasmine April Jasmine Butik ya sudah ada enam Insya Allah nanti next Bulan awal bulan Februari Kita akan buka di Aceh Wow, keren banget Yang enam itu di Jakarta Masih di Jakarta semua atau tersebar? Ada satu di Palembang Satu lagi di Balikpapan Dan sisanya di Jakarta dan sekitarnya Nah itu ngurusin semua butik-butik itu gimana? Jadi harus sering traveling ke tempat-tempat tersebut dong? Iya sebenarnya awalnya kan aku buka di Tamrin City Dan itu punya aku sendiri Terus banyak orang yang tanya Gimana dong aku pengen buka juga nih di daerah aku Jadi aku juga Aku bilang tunggu ya nanti berjalan ini dua tahun Baru aku, maksudnya aku mau membaca dulu Proses bisnis butik ini seperti apa Nanti kalau aku udah paham Baru nanti aku buka istilahnya Kemitraan lah kerjasama dengan orang lain Dan sudah berjalan dua tahun Alhamdulillah Terus aku hubungi lagi Waktu itu mau membuka di luar kota Iya boleh mau buka di mana Daerah sini-sini Dan aku belajar lah dari situ Dari satu cabang Pelajari dulu apa kurangnya Apa yang harus diperbaiki dari manajemen butik aku Dan itu berjalan dengan sendirinya Jadi learning by doing terus sampai sekarang Wow hebat banget Tapi kalau kayak gini-gini suka Tanya masukan dari suami juga Atau apa gitu gak sih? Bener kalau suami itu kan ibaratnya apa ya Dia partner yang kalau mau ngasih saran juga gak malu-malu nih Bener apa adanya Iya apa adanya Jelek, gak bagus, kurang ini Jadi frontal banget Nah ini yang aku suka Karena dengan saran-sarannya itu Otomatis bikin aku jadi lebih pinter juga Bener Kalau tanya ke temen Oh udah oke gini-gini Suka gak enak hati Gak enak hati pasti Terus kamu udah pergi Aduh Jago banget ya Tapi aku gak kayak gitu Gak kayak gitu Tenang aja Tentu temen-temen aku yang nonton Aku gak kayak gitu Aku kalau bilang bagus itu Aku serius bagus Tangannya gini Ngibur berarti ya Oke oh jadi Kalau suami Pernah tapi dia bilang Misalnya suatu itu jelek Atau apa Nah Ustadz kan ngeliatnya dari kacamata laki-laki Terus begitu juga dari kacamata agama Jadi pertama dia liat Mana desainnya ini Terus dia bilang Kenapa itu di bagian pinggulnya ketat ya Coba dong Diperbaiki dong Dan itu curamanya panjang banget Di bagian pinggul Kayaknya aku nanya cuma dikit doang Tiba-tiba panjang Kali lebar Tiba-tiba bilang Kenapa itu begitu ya Coba dong Kalau kamu mau jadi pioner Kalau kamu harus mengini Kamu harus memperbaikinya Harus bagus Karena nanti orang bakalan pakai Oke udah ngerti kok Iya tapi jangan diulangi ya Panjang Sampai ditinggal Oke Assalamualaikum Permisi dulu ya pak Tapi gak apa-apa Jadi lebih pintar kan Lebih pintar kan Jadi dari situ makin belajar lagi Dan Alhamdulillah Alhamdulillah orang semakin banyak yang Aku mau bekerja sama dong Aku mau dong Dimana cara belinya gitu Jadi ini yang sedang aku kembangkan Kalau misalnya diminta untuk mendeskripsikan Biasanya kan kalau desainer itu kan Suka ditanya gitu Sebetulnya line koleksi kamu tuh kayak apa sih Misalnya clean cut atau klasik atau apa gitu Nah kalau misalnya desain-desainmu itu Dideskripsikan seperti apa? Apa ya kalau dilihat ini Aku sih sebenarnya kan aku mendesain seperti apa yang aku butuhkan Jadi kalau aku Aku butuh casual Tapi casualnya aku ya yang kayak gini aku pakai sekarang Tetap bercelana Tapi kalau dilihat juga Casual Tapi rapi Tapi tetap kelihatan Apa ya Girlinya dapet juga Benar-benar Ya girlinya Terus udah gitu juga Kalau mau ke pengajian otomatis Dan-dan-dan juga beda lagi Kita biasanya pakai gamis gitu kan Ibu-ibu pengajian Terus Ya jadi itu kalau dibilang Apa temanya apa ya Mungkin agak ke girly juga Oh iya girly Dari kecil memang udah selalu itu ya Selalu girly gitu Iya Dari kecil ya Udah centil Udah centil Oh udah seneng apa namanya Dandan-dandan Eksperimen Oh iya Pertama kali kayak mulai pilih baju untuk pergi gitu Umur berapa? Waktu itu kapan ya Yang aku paling ingat itu Oh dulu tuh aku gendut banget Jadi kan SMP tuh gendut banget Aku sekarang masih gendut Sekarang masih Enggak udah langsung gini ya Kamu dulu aku sekarang Jadi dulu tuh sampai Apa ya Kalau dibilang Jens itu anak SMP Paling nomernya berapa ya 26, 27 Aku tuh udah 31, 32 Jadi gede banget Besar ya Sudah cukup besar Terus udah gitu Agak-agak minder kan Karena temen yang lain kecil-kecil Jadi minder Gak berani dandan juga Terus setelah SMA udah mulai Hmm kayaknya harus berubah nih Udah mulai diet Udah melangsungkan diri Dari situ udah mulai mau dandan Oh tunggu dulu Aku penasaran Dari ukuran jeans 31 itu kan Untuk umur segitu kan lumayan besar tuh ya Gede banget Gede banget gitu ya Itu diet, olahraga Bener-bener diet tuh dalam arti Nahan makan atau apa gitu Nahan makan banget Jadi bener-bener yang Nasi bikin gudut Gak mau makan nasi Terus tiap hari makannya cuma bayam Sama pepaya Bayam Sampai pusit-pusit Gede banget dong Kayak popay makan bayam terus Gede disini Iya tapi alhamdulillah Makin turun makin turun Dan sampai sekarang Alhamdulillah waktu itu sampai Jeans aku 25 Akhirnya yang paling kecil banget Yang paling kecil banget Tapi kan seneng artinya Udah dengan kerja keras kayak gitu Bener Yes Akhirnya langsung mulai berani dandan Mulai Waktu itu stylenya agak-agak ke arah Korea Karena kan film Korea lagi banyak Oh oke Jadi ikutin gaya-gaya Korea gitu Dulu kan belum pake jilba Oke oke Kayak gimana sih gaya-gaya Korea itu Apa ya Dia kan stylenya yang Warnanya bright gitu ya Terus warnanya Warnanya bright gitu Terus yang Bandana disini bungaan Gede-gede Sempet gitu juga ya Sempet kayak gitu Sampai akhirnya Memutuskan untuk pake jilba Terus Rasa-rasanya mikir Aduh Aku gak mau Kalau jilbab yang Segitiga Biasanya kan cuma Setelah ke belakang Pengen yang kemana Harus gimana ya Belajarlah ngobrol sama temen-temen Yang udah lama pake jilbab Terus aku bilang Aku mau screen kamu Gimana caranya Jadi Bener-bener nanyanya gitu Aku mau screen kamu Gimana caranya Ya udah gak apa-apa Kamu cobain aja dulu Nanti kamu Kamu tau nanti style Kamu kemana arahnya Tapi sekarang temen yang kamu tanya itu Sekarang dia belanja di butik kamu gak Iya Keren banget Berarti Canggih dong Nah sekarang setelah kamu menjadi eks Ya bisa dibilang ekspert lah ya Atau banyak orang yang mungkin Nanya ke kamu tips dan lain sebagainya Karena sudah punya butik Aku pengen Apa ya judulnya Fashion police Untuk beberapa foto yang ada disini Sebetulnya Boleh kasih masukan Kasih kritik juga gak apa-apa Untuk foto-foto yang ini beberapa Apa salahnya Atau bagusnya dimana Boleh kasih lihat foto-fotonya Supaya untuk masukkan buat kita juga Nanti yang Pengen Berhijab dan lain sebagainya Tau Nah Ini kalau aku ngeliatnya ini cantik-cantik aja sih Ini cantik Ini simpel banget Lucu Gak ada salahnya ya Enggak sih Karena memang badannya kecil juga Tapi biasanya nih Biasanya nih Ini juga jadi bahan koreksian Ustadz ke aku Oke Biasanya Biasanya pertama ini Di bagian dadanya itu Biasanya Kita menutupi lagi Oh iya Ini masih terlalu Ngepas di bagian situ ya Terkecuali di bagian depannya Ini udah ada Misalkan udah ada Bahan sifon K motif disini Dipasang di bagian dada Mungkin kerudungnya bisa Sampai di leher aja Oke Terus udah gitu Kerudungnya sih Aku bilang sih udah oke Udah simpel banget Udah simpel ya Mungkin kerudungnya agak dikeluarin Oh untuk di bagian sini ya Elegannya sih dapet ini ya Dapet-dapet Oke foto berikutnya Ini juga keren menurut aku Oh tapi keliatan sedikit keintip tuh Di bagian situ ya Iya dadanya ya Mungkin dia geraknya terlalu Wah Sagi jalan gitu Nah ini juga yang harus diperhatiin Apa nih Mungkin ini bahannya Bahannya agak apa ya ini ya Bahannya Ini bahan yang nempel banget nih Bahan apa sih Jadi itu kan di bagian pahanya juga Terlalu ketara Jadi nempel Iya-iya Dan bagian dadanya juga Terlihat agak lebih ngetat Iya-iya Nah biasanya nih Kalau misalkan kita punya motif di perut Itu dia jilbabnya kita juga bisa mainin Di bagian depan Biar keliatan ada Apa Berkesinambungan gitu Jadi agak ketutup Agak Apa yang dibilang Agak syari lagi Oh oke-oke Berarti ini sebenarnya Idenya udah oke Cuman pemilihan bahan kali ya Supaya Itu kan bagus banget Motif tangannya juga kan udah gede banget Tapi kan Alangkah lebih bagusnya lagi Misalkan nih Di bagian lehernya Kita bikin lehernya agak tinggi Terus nanti dia pas dipakai itu Jatuh bahannya ada disini Jadi ada Oh oke Segini Kayak kamu gini ya Benar Motif kayak gitu Nah kerudungnya boleh agak lebih pendek Lebih pendek Oke Ada lagi foto berikutnya Ini juga udah bagus Aku semuanya udah bagus Udah bagus Udah bagus Sebenarnya semua udah keren sih Cuman tadi agak Agak Kasih saran dikit aja Yang masih-masih kebuka gitu Ini sih udah keren banget Cuman ini mungkin apa Di bagian dressnya Rada Ini clingy juga ya Ngepas juga Iya Ini sih agak ngepas Tapi kan badannya kecil Sebenarnya kan kita menyesuaikan Jangan sampai Kalau misalkan Aku ada pager disini Terus ditunjukin kan Nanti diceri Aku nyuruhnya ada muffin top Kalau kita beli muffin kan ya Ini tempatnya begini Ada yang ngomong-ngomong sedikit Itu namanya muffin top ya Kalau ini kan badannya emang Aduh Langsung banget Ini badan semprong Kalau badan semprong gak apa-apa Yang ada Pakai paja oke Kalau badan semprong Ini aku suka banget April terima kasih Sudah hadir disini Sama-sama Ngasih masuk kemasukan buat kita Salam buat suami ya Kapan-kapan main kesini bareng ya Buat ustad Ini buat aku Buat kamu Ih oke banget bibirnya Iya bibirnya Itu jangan jadi Penghalang Itu ya Dengan suami Buat di mobil aja Jadi ini ustad disini Aku disini Iya Jangan sampai di tengah ya Jangan sampai di tengah Thank you so much ya Sehat terus ya Sukses sebut bisnisnya Terima kasih Mas Mas Masih ada tamukah Ada iwakah Yau yau Jangan kemana-mana Wike wike Kamu sempet Mengalami hal seperti itu Atau pas dengerin Langsung berasa Gila suara gue Keren banget Gue malu tau Suara gue keren Gila males banget Gue nanyanya Gue nyatuh Gue baru nanyain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa I don't wanna